sekarang coba kita lihat sekarang bagian akhir saya akan bagikan tiga firman Tuhan yang pertama adalah coba kita lihat slide berikutnya saya ambil dari Matthew 5 ayat 37 jika ya, hendaklah kamu katakan ya jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat nah saudara, Tuhan meminta kita bicara tulus tulus ya, benar jangan muter-muter belok-belokin fakta, jangan hitam-hitam putih-putih makanya kalau iya, ya iya tidak, ya tidak apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat saudara, waktu saya baca ini, wah Tuhan itu tidak main-main dengan kebenaran ya ini nih intinya saudara kita tahu Tuhan kita Yesus adalah jalan dan kebenaran dia kebenaran saudara makanya begitu kita tidak lagi mengatakan yang benar kita itu sudah pindah dari Yesus pindah ke si jahat ya itu si iblis ya itu si iblis jadi saudara iblis itu saudara enggak datang kemudian mengobrak-abrik kebenaran enggak saudara dia tahu kita ini nih orang Kristen ya kita ini orang percaya pada Tuhan kita ini mau berusaha ya mengatakan yang benar dan hidup dalam kebenaran nah jadi yang iblis lakukan adalah iblis itu akan membelokkan kebenaran atau iblis itu akan menambahkan kebenaran atau iblis itu akan mengurangi kebenaran nah jadi saudara kita mesti berjaga-jaga kebenaran tidak dapat ditambahkan atau dikurangi ingat itu ya begitu ditambahkan atau dikurangi kebenaran berhenti menjadi kebenaran jadi lawanlah godaan untuk menambah atau mengurangi kebenaran ya ini poin yang pertama dari firman Tuhan yang kedua slide berikutnya saudara firman Tuhan berkata apapun yang kau lakukan lakukanlah dalam kasih 1 Korintus 16 ayat 15 apapun yang kamu lakukan lakukanlah dalam kasih ini indah sekali dan harus kita terapkan dalam komunikasi dengan pasangan kita komunikasi yang tidak efektif berpotensi menebar benih kebencian pada diri kita ya waspaedayu agar hati kita tidak dipenuhi kebencian sebaliknya berdo'alah agar Tuhan mengisi ulang hati kita dengan kasihnya kalau kita selama ini tidak menikmati komunikasi yang efektif besar kemungkinan saudara hati kita penuh kemarahan ya kita kesel dengar pasangan kita ngomong kita kesel kita mesti ngomong pun kita kesel berarti hati kita sudah banyak kekeselan karena komunikasi yang tidak efektif selama ini saudara tidak boleh kita biarkan hati kita dipenuhi kekeselan dan kemarahan kejengkelan tidak boleh bawa kepada Tuhan pertama-tama bawa kepada Tuhan katakan Tuhan saya ngaku hati saya ini banyak kemarahan kekeselan dengar dia ngomong saya sudah kesel dengar saya ngomong kepada dia juga sudah kesel jadi Tuhan minta tolong hapus kuras kekeselan kemarahan saya kebencian saya mungkin isi kembali hati saya dengan kasih saudara modal kasih ini harus menjadi modal komunikasi kita kita gak mungkin mempunyai komunikasi yang efektif bila hati kita sudah dipenuhi dengan kemarahan kemarahan gak mungkin jadi ini langkah pertama minta Tuhan kuras semua kemarahan kemudian isi hati kita dengan kasih sayangnya ini modal kita untuk memulai komunikasi yang lebih baik dengan pasangan kita terakhir saudara slide berikutnya janganlah kita jemuk-jemuk berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai galatian 6-9 saudara perlu waktu yang lama dan kesabaran yang panjang untuk menolong pasangan berkomunikasi secara efektif perlu waktu yang lama bahkan tadi saya berkata perlu berapa kali pulang perlu berapa kali ajarkan bukan berapa kali perlu berapa tahun perlu berapa tahun sangat-sangat susah saudara apa yang sudah ditanamkan untuk kita ubah itu berat sekali susah sekali nah saudara memang kita sudah kadung kesel saya ngerti ya tapi kita mesti ingat begini saudara kita ini tidak pernah beli tiket mau lahir dimana dibesarkan oleh siapa gak pernah artinya kita ini gak pernah memilih orang tua kita gak pernah itu sebab tadi saya sudah berkata berbahagialah kita yang dibesarkan dalam keluarga yang relatif sehat dimana kita melihat orang tua kita bisa berbicara ngobrol bercanda dimana kita bisa melihat orang tua kita bersilisih pandang tapi gak harus berteriak-teriak dimana kita gak pernah melihat orang tua kita itu tuh menggunakan perasaan gak pernah tapi saya harus akui gak semua kita dibesarkan dalam keluarga seperti itu nah jadi kita gak boleh sombong gak boleh berkata saya lebih baik sebab kalau kita dibesarkan di keluarga yang seperti itu yang bermasalah dan sebagainya kita akan seperti itu pula ya jadi kita mesti sabar namun kita sendiri yang dibesarkan dalam keluarga seperti itu mesti juga mawas diri ya jangan mengeraskan hati jadi di pihak yang lebih benar kecenderungannya sombong di pihak yang lebih ada masalah kecenderungannya keras kepala dua-duanya mesti kita singkirkan dan hindari yang lebih sehat yang dibesarkan dalam keluarga yang lebih sehat jaga diri jangan sombong yang dibesarkan dalam keluarga yang kurang sehat jangan keras kepala sebab ini nih yang seringkali terjadi keras kepala memang saya udah begini memang saya udah begini pokoknya gak mau ubah lagi ya udah begini kok apa keras kepala sebab saya ngerti saudara mengakui bahwa memang ya saya perlu berubah berarti mengakui saya belajar hal-hal yang salah itu dari keluarga saya dulu dan ini gak enak kita terima saya ngerti itu susah tapi kalau kita mau menyelamatkan rumah tangga kita keluarga kita kita mesti mawas diri jangan keras kepala kalau kita sadari memang inilah ya pola komunikasi keluarga kita yang gak sehat kita akui kita sudah menyerah banyak yang gak sehat dan kita harus menjadikan ini proyek untuk perubahan ya saya sudah selesai saudara-saudara sekalian terima kasih saudara berkenan mendengarkan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan dapat membantu dan menjadi berkat Tuhan memberkati terima kasih selamat menikmati